Intro Halo sahabat trivia Balik lagi di kepoin selop barengan sama Inezza Dan kali ini udah ada di episode kedua aja Ya kan ya Di episode kedua kali ini Balik lagi sama lagi ya Yang namanya nonton Youtube Gak jauh-jauh ngomongin soal Youtubers Youtubers berarti orang yang ada di Youtube Nah kali ini siapa sih Youtubers yang bakalan kita kepoin Ini yang bakalan kita tanya-tanya lebih dalam lagi Tentang kesehariannya Here we go Bapak siapa? Saya Saya gak tau sih diundang tiba-tiba Terus gak tau kenapa Oh gitu Bapak gak terkenal gak? Bapak tau gak? Nama acaranya kan kaya poin selop Bapak ngerasa selop gak? Bikit Bikit gak apa-apa kan gak sumpungan Ini kalau padahal boleh ya kan ya Ini dia ya Ya kan sahabat trivia Bimo Putra Duitia Beuh namanya cakep banget Namanya keren banget Subscribe langsung sekarang Pelan Slow Santai Bimopede itu lebih dikenal dengan Pickypix Yes Yes Pickypix Gak ada yang pepangan Gak ada Ya udah gak apa-apa Gue jadi terpangan ya Ya makasih Pickypix itu adalah Youtube channelnya dari Bimopede Kabar lo baik dong sekarang ya? Alhamdulillah baik Pacar ada berapa biji? Gak ada Gak ada serius lo? Gak ada serius? Gak ada serius? Gak ada Oke ya sahabat trivia Bimo gak punya pacar A.k.a. jomblo Insya Allah jomblo Iya 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 Tapi memang ternyata Oh bener ya? Iya betul Oke terus sekarang lo lagi sibuk ngapain nih? Kuliahan masih? Gue sibuk gak Gue selain gue kerja Gue juga ya sibuk ini aja bikin video Kerja? Emang lo bisa jadi bidang apa nih? Apakah nyamur sama bikin-bikin video? Sama sekali enggak Gue kerja di bidang perusahaan keluarga gue itu kayak perhotelan cekcilan gitu Itu kan gak ada nyambungnya soal bikin video Ngomongin juga soal keperfeksionisan Gue liat lo banyak banget tattoo art di bagian tangan ya Bo ya Oke Jadi kita bakalan nge-expose itu karena itu senang banget dan lo emang keliatan keren gara-gara itu Gue gak tau kalo misalnya gak ada itu jadi keren apa enggak lo ya Iya kan kena itu Oke Nah si tattoo ini Ketika lo bikin tattoo Lo memutuskan untuk bikin tattoo umur berapa tuh? 21 tahun 21 tahun which is 3 tahun yang lalu Iya betul Apakah langsung banyak banget apa? One by one lo pasang datangnya? Enggak gue satu-satu Tato pertama gue itu ada di sini Aha Itu ya tulisan gitu deh pokoknya tulisannya gitu lah gitu Dan apakah itu se-perfect lo karena lo bilang lo perfectionist Apakah lo ketika membuat tattoo pun lo se-perfectionist gitu? Harus jadi pokoknya ini artinya yang di sini itu Ada momen dimana gue waktu itu sempet kayak down gitu Dan akhirnya gue memutuskan untuk yaudah gue tattoo deh Karena gue gak suka Gue pada dasarnya gue gak suka kalah Oke Mereka dikit Maaf ya Mantap Mereka gak suka kalah nih ya Badi itu tuh mungkin lagi nge-drop banget lagi nge-down banget Terus gue ngapain ya gitu Terus aja gitu ya Ini momen emang harus diabadikan pada saat itu Oke Tapi gue minta izin juga Gak mama dong? Iya lah pasti Dan mama oke nih? Oke awalnya gak oke Proposannya susah dong? Nganterin ke mana harus-harus gitu dulu mama tuh pokoknya seminggu Sayang-sayang banget Iya Dipilihin baju yang bagus Dikasih gitu Akhirnya boleh dan yaudah gue nge-nge-nge-nge Dari satu bertambah sampai sekarang kalau dihitung ada berapa biji? Waduh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam Banyak deh pokoknya saat ini full Dan mostly cerita dari semua tattoo adalah menceritakan tentang apa-apa kah? Karena kayak tadi yang bilang pertama kali adalah Ketika Nes gue lagi pengen mengabadikan Kisah gue pada saat itu Nah apakah ketika sama tattoo harus selalu ada momennya atau Gak deh gue lagi pengen aja Nato Harus Gue itu paling gak mau Nato tiba-tiba lagi pengen Ini semuanya Emang ada momen ya? Iya Nyokap gue dan keperfeksionisan gue Nyokap loh Yang mana? Which one? Yang temen nyokap? Memang Oke, berarti itu nama dari mana? Yap Oke Cucuy Gemang Iya Iya Karena emang ada peraturan ya Kalau mau Nato jangan nama pacar Jangan Jangan itu Iya Pernah hampir? Kenapa kayak gitu? Oh enggak 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 Jangan nama pacar Jangan nama istri Mama udah paling bener ya Karena ibu itu tidak ada muka Mantap sih Keren banget seperfeksionis itu Oh Mantan ada Enggak Dan bakalan nyesel kali ya Iya Iya Wuuuh Kepikirnya dikitu kan? Enggak Sama satu nama gitu Yang depannya K atau A Enggak 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 Oke berarti Jangan Kalau pengen Nato nama Nama nyokap Iya Ya kan ya Yang tadi lo bilang nyokap gak ada bekasnya Mama gak ada bekasnya Mantap Keren sekali Oke oke Nanti kita bakalan balik lagi barengan sama Bimo Panggilan sayangnya selain pikifix Bimo dong ya Bim Bim Momo Saya udah lama gak dipanggil sayang Jadi Panggilan sayang Jadi Bimo aja udah Halo Hahaha Gue tambahin deh gitu Bimo sayang Ya boleh Abis ini kita bakalan balik lagi barengan sama Bimo kita bakalan Kul.. Ulas Kulik Kulik Lebih lanjut lagi tentang Bimo PD A.k.a. Pikipix